Assalamualaikum kita lanjutkan pelajaran kita mengenai filament Oke jadi di video sebelumnya kalau kita bahas mengenai sum ya di sini jadi untuk sum itu mudah tinggal kita tambahkan di di kolomnya saja ya di nilai sini nilai resource Oke seperti ini ya pertanyaannya kalau kita gunakan sum untuk mencari tahu jumlah nilai atau total ya total nilai dari tabel lain jadi misalnya gini kemarin kita akan telah buat yang student has class sorry classroom ya ini classroom nah kita lihat jumlah student itu menggunakan cone lalu semisalnya kita ingin lihat subject di sini nah kita anggap aja kita misalkan walaupun studi kasusnya ini enggak sesuai tapi ya kita pelajari sumnya gunakan ini contoh case atau kasus seperti ini kita mau lihat jumlah nilai dari bahasa Inggris totalnya semua ya atau rata-rata lah ya kita coba dua-duanya nanti nah jadi caranya subject dan nilai ya nah ini kita mesti buat function nya dulu nih jadi kita mesti buat function di subject ya untuk menandakan bahwa kita berhasilnya ke sini ke sini ke subjek ini subjek model belum ada kita buat update function nilai gini button div has many nah kita ambil nilai class ya ini nilai model taskers oke class nah lalu kita coba lihat dinilai subjek idea ya ya copy oke subject id id oke seperti ini nah jika sudah kalau sudah seperti ini nah maka caranya nah itu sama seperti kita buat cone kita bisa lihat di dokumentasi ini ya kemarin ke lewat tidak perhatikan nah continue relationship ini ya dari sini bisa kita lihat ini ada sum kita coba aja sum nah jadi caranya sama ini ya seperti cone kemarin nah ini perode name berarti ini kan nilai resource oke berarti kita ke ini ya subject resource nah kita coba buat disini atau setelah hasilnya aja ya ini tab sekolong make kemudian nilai yang disini ini nilai nilai sum nah kita lihat dokumentasi dulu lalu nilainya ya kolom kolomnya berarti nilai ya nilai oke lalu disini kita buat sum oke disini sum lalu ini nilai dan ini nilai oke agak bingung ya nah coba aja dulu oh sorry gini udah kita coba cek di subject ini ya segelas oke dapet ya nah biar tidak bingung kita ini nilainya ganti dan nilai nilai oke ini nilai ini nilai oke jadi yang ini kolom ya kolom di tabel nilai oke nah kalau untuk average berarti ya kita buat disini average dan disini average udah udah kita refresh oke bahasa Inggris nilai rata-rata 90 coba kita cek bahasa Inggris nilai bahasa Inggris bahasa Inggris bisa di return nggak ya oh nggak ada 80 bahasa Inggris 100 oke berarti ya bahasa Inggris dibagi tiga aja nih kan nah jadi dapatnya rata-rata 90 ini 80 fisika 75 agama 80 oke jadi seperti itu ya nah jadi intinya ini kan lewati cuma satu tabel aja nih subject dan nilai kalaupun misalnya dia mau lewati dua tabel atau dia lewati satu tabel ya ini kan hanya satu nih subject langsung ke nilai tapi misalnya dia lewati satu tabel contohnya seperti nah misalnya kategori kemudian ada sub kategori lalu product nah kalau kita ingin lihat own product jumlah produknya kemudian total nilai penjualan produknya nah seperti itu nah itu kita fokus di ini saja nih di fungsi di model jadi kita buat kan ini has many oke ini has many ini nanti ada has many truck kayak gitu ya intinya kita buatkan di model itu fungsi relasinya jadi model yang fokus untuk relasinya nah setelah itu di resource utamanya kita panggil aja seperti ini fungsi di model underscore kita mau apa average atau sum atau count nah lalu disini nama kolom oke kalau ini yang average ya yang counts kan beda kan nah jadi intinya seperti itu aja kita fokusnya disini dulu sudah benar fungsinya nah lalu kita buatkan disini oke demikiannya latihan kita terima kasih semoga bermanfaat kita lanjutkan pelajaran kita di video berikutnya salam programmer selamat menikmati